Pertama, saya akan presentasikan mengenai kira-kira fungsi protokol konsuler yang ada di bawah saya di konsuler jenderal. Di dalamnya itu ada mengenai lapor diri dan legalisasi yang berhubungan dengan adik-adik sekalian yang berkuliah di sini. Saya memiliki protokol dan konsuler. Protokol itu menguruskan apa sih? Protokol itu, ini sekilas saja, protokol itu memfasilitasi kunjungan dan pertemuan resmi ke negara. Jadi kalau ada tamu-tamu negara yang datang ke LA, ada urusan, biasanya kita urus ekspedaiknya, urusan di airport, urusan di Bidacukan, urusan acara-acara di sini. Kemudian mengatur protokol pertemuan dengan kepala perwakilan dan tata perseratan dengan otoritas perwakilan. Konsuler itu kita terbagi atas pelayanan publik dan perhitungan WNI. Pelayanan publik itu terdiri atas paspor dan visa yang ada di bawah Pak Anggiat sebagai konsul imigrasi. Lapor diri dan legalisasi ada di bawah saya. Apa itu perlindungan? Nah sekarang ini, negara kita ini punya prioritas selain bidang ekonomi, juga di bidang perlindungan WNI. Maka dari itu, itulah makanya kita datangin sekarang kantong-antong masyarakat Indonesia untuk kita perjelas. Mereka ini WNI atau bukan? Kalau WNI berarti itu adalah tanggung jawab kita untuk melindungi. Dan tanggung jawab kita untuk memberikan status yang jelas, supaya kita bisa bantu. WNI siapa saja yang bisa kita bantu? Itu WNI yang terdampar di laut, WNI yang terlantar, WNI yang hilang kontak, dan mengalami keselakaan, WNI yang meninggal dunia, WNI yang korban kejahatan, WNI yang harus di deportasi karena overstay, itu yang merupakan bagian dari perlindungan. Juga ada WNI karena becana alam, atau WNI yang ditangkap atau ditahan, itu semuanya ada di bawah perlindungan kita. Untuk informasi wilayah kerja Los Angeles itu, tadinya ini, ada Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, Nevada, dan Los Angeles bagian selatan. Tapi sekarang, Montana dan Wyoming sudah kita lepas ke San Francisco. Kita juga ada American Samoa juga di bawah kita, jadi orang-orang WNI yang memberikan Samoa, Guam, dan Hawaii. Hawaii termasuk di bawah LA. Jumlah WNI di wilayah kerja Los Angeles itu seperti ini. Di Arizona, ini berdasarkan database Januari 2016. Itu untuk Arizona, 1418. South and California paling banyak, 45 ribu. Colorado, 225 ribu. Guam, 38 ribu. Hawaii, 1024 ribu. Nevada, bagian selatan, 182 ribu. Juta ribu. Bapaknya, ya mereka semua ada 3 orang. Berikutnya, saya menjelaskan lapor diri. Lapor diri itu ada undang-undangnya. Jadi, memang, Bapak-Bapak, adik-adik sekalian perlu lapor diri. Ada sanksinya, harus bayar 1 juta rupiah. Banyak itu. Terus perwakilan RI, wajib kita melakukan residen. Sebenarnya males, kalau baru datang, apa yang sih? Mau registrasi. Tahu gak, Bapak? Karena kita takut, kayak Mas Yudis hilang di sini, kan? Sekarang hilang, kalau malam. Jadi, harus registrasi, biar ketahuan saja. Sudah, Pak, ada obis. Oh, ya. Bagus. Nah, kemudian ini, Dan kita yang dapat, kita meyakinkan bahwa data pribadi Anda semua itu tersimpan secara rahasia. Sehingga akan dikumbar ke bank untuk dikirimkan, Pak Pak, brosur-brosur. Kita mohon maaf, karena lapor diri kita belum online. Ini sekarang sudah digodok oleh Mas Nuker untuk bikin aplikasi online. Jadi, yang mempermudah adik-adik sekalian untuk lapor diri gak perlu ke sini, bisa langsung lewat handphone gitu ya. Tapi, untuk sementara, berguna-guna ini. Nah, percara tanah lapor diri apa? Pasporasi, ya tentunya ada visa entry. Satu lemar foto, pas foto dua kali dua. Patar belakang bebas. Mengisi formulir permohonan. Terus, kalau ada bukti, alamat tempat tinggal, itu kita bisa langsung bantai statement atau green statement. Dan prosesnya hari itu juga. Jadi, lapor diri langsung. Dan tidak ada biayanya. Free. Manfaat lapor diri apa? Itu ya, kembali lagi. Itu intinya, ya kita gak mengharapkan EWI semoga ada masalah di sini. Cuman kan namanya kita gak tahu ya apa yang jadi. Nah, untuk itu kita perlu data tersebut. Karena apabila seperti tadi hilang atau selakaan ada orang tuanya bertanya, kita ada alamatnya, ada tahu di mana. Jadi, ada hubungan yang komunikasi yang baik antara kita dengan manusia. Mas, eh, mahasiswa atau siapawan negara kita. Legalisasi jasa dan legalisasi barang pindahan. Kenapa barang pindahan? Supaya gak kena pancah. Sebenarnya juga akan diselesaikan pada hari yang sama namanya legalisir. Jadi, gak ada yang mesoknya atau enggak. Yang legalisasi barang pindahan. Yang perlu disiapkan itu, ini agak banyak kan ini. Surat keterangan guru sekolah yang biasa. Kopi, internet, tiket, paspor asli dan kopinya, bukti domisi, ID, dan itu slesen. Kopi, bill of lending, mengisi form list barang dari buku. Biayanya 15 dolar. Kalau yang tadi biayanya 20 dolar. Kalau dalam ijasa. Legalisasi ini juga ada, apa namanya, peraturannya. Peraturan Menteri Keuangan. Tentang bagaimana pilihan masuk atas barang pindahan. Untuk legalisasi barang pindahan. Jadi, kalau yang mengurus legalisasi itu, Ibu Bapak, adik-adik bisa pulang. Tidak perlu harus bayar biaya untuk barang-barang. Barang pindahan yang dipoleh dibawa itu yang jelas. Bukan barang-barangan, bukan barang dagangan dan kendaraan bermotor. Itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi, contoh barang ini ya jelas nih. Prabowo rumah tangga, TV, radio. Tapi, TV tidak boleh 10. Karena pasti mau dagang dulu. TV-nya ya satu, yang normal. Radionya satu. Ini sampai AC saja boleh bawa pulang. Buat apa ya? Barang pribadi yang dibawa dengan menggunakan koper langsung. Itu tidak perlu legalisasi. Kemudian, Kalau misalnya kita barang pindahan, Itu diharapkan barang itu tiba bersama-sama dengan yang pindahan mahasiswa. Pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 bulan sesudah barang yang bersangkutan tiba di Indonesia. Jadi, barang boleh tiba-tiba paling kesamaan atau tiba 3 bulan paling lama. Nah, barang yang hilang apa? Narkotika, psikotropik, bahan peledak. Wah, senjata api, petasan. Buku, barang cetak tertentu. Mesin fotokopi berwarna. Wah, ada yang mau buka fotokopi. Dari kata ada di Indonesia. Beberapa ginasnya, jenis ikan tertentu. Itu tidak boleh bawa. Telet sniper. Obat-obatan. Benda cagar budaya. Ini yang patung kayak ini. Garudowi Sukitana berat ini. Kemudian, mata uang. Sekarang 10 ribu. Nah, untuk legalisasi jasa. Yang diperlukan lebih sederhana. Jasa asli, kopi atau terjemahannya. Paspor asli dan kopi dan iaya 20 jasa dolar. Itu untuk legalisasi jasa. Per dokumen. 20 dolar. Jadi, kalau misalnya dokumen yang mau dipotokopi berapa. Itu tetap 20 dolar. Tapi nomor gini-nya sama. Kita kasih dua. Dua. Nanti kalau sebelumnya mau tambah. Tidak dipotokopi aja berwarna itu. Yang legalisasi jasa. Seperti saya bilang tadi. Kita sekarang menjemput bola. Ketemu orangnya. Kita punya hotline sekarang. Nah, hotline ini 24 jam. Kalau bapak-bapak adi-adi mau tanya. Mengenai apa. Mengenai apa namanya. Bagaimana mengurus ini. Mengurus surat ini. Persyaratannya apa. Supaya enggak ngolak-balik ke sini. Telepon dulu aja. Nanti biar dikasih tahu. Kalau enggak. Ada juga kalau. Apa adi-adi mau lapor soal active shooter. Ini kayak WP itu di Sander Nagino ya. Kemudian kalau ada lupa. Terus mahasiswa pernah masalah. Atau apa. Silahkan kontak ke hotline. Selain hotline. Yang kita juga mau jalanin komunikasi dengan masyarakat itu. Kita juga ada namanya SMS blast. SMS blast ini untuk apa. SMS blast ini adalah SMS yang kita bisa blast ke nomor telepon adi-adi. Apabila adi-adi terregister sekarang. Kalau diteregister berarti Anda akan diinfokan semua informasi di sini yang terbaru. Ataupun ada pengumuman mengenai peraturan baru yang paspor atau bisa. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih